Kedatangan tersebut bertujuan untuk menuntut kenaikan upah setara dengan Sukabumi. Aksi yang berjalan secara audiensi tersebut turut dijaga oleh aparat kepolisian dari Polres Cianjur dengan menurunkan 60 anggota. Serikat Buru meminta agar Pemkap Cianjur bisa memenuhi tuntutan yang dirasa saat ini upah di bawah daerah lainnya. Ini mengandepankan etika sebagai guru yang beradab di Kabupaten Cianjur dengan mengandepankan birokrasi. Mudah-mudahan ada sentuhan-sentuhan dari penguasa di Cianjur atau yang menentukan kebijakan di Kabupaten Cianjur. Ada pun tidak, minggu depan kami akan melakukan aksi serentak di Kabupaten Cianjur. Hasil dari hari ini? Belum ada hasil. Akan turun ke jalan? Akan turun ke jalan, misalnya Pak. Untuk sementara kita tetap konsen di kenaikan upah. Dijanjikannya tanggal berapa, Pak? Belum jelas juga. Karena kan mereka juga rapat pada hari Rabu besok baru mau rapat. Nah, kita mengawal itu sambil juga kita mempersiapkan. Ketika ini deadlock, tidak ada kesepakatan, ya kami tetap akan turun ke jalan. Kalau misalnya tidak terpenuhi, seperti apa? Ya, kalau mereka tidak bersetatmen dekat dengan aturan, ya sama kami juga. Buruh ingin sejahtera, apalagi kan di Kabupaten Kota lain sudah besar. Kita di posisi tengah-tengah antara Kabupaten Sukabumi, Bogor, Kurwakarta, dan Karawang. Kita terendah. Langannya minimal, kita sama dengan Sukabumi. Jangan sampai kita paling rendah di Cianjur. Berarti akan ada maraton kunjuk rasanya, ya? Akan ada maraton kunjuk rasanya. Dan jawabannya? Masih bias. Jika belum menemukan titik terang, pihak Serikat Buruh berencana akan melakukan aksi unjuk rasa secara maraton ke jalan sampai tuntutan dipenuhi. Dari aliansi Buruh Sianjur mengubah pingin audensi terkait dengan kebijakan pengupahan untuk tahun 2022. Mereka berharap Pemda bisa mengakumodir keinginan kenaikan sekitar kurang lebih 10 persen dari yang disampaikan oleh mereka kepada kita pada hari ini. Kita dalam mengakumodir ini tentunya juga berpijak kepada ketentuan dan aturan yang ada. Karena kita sebagai negara administrasi, bagian dari pemerintah pusat, mau tidak mau kita harus berpedoman kepada regulasi yang berkaitan dengan pengupahan, yaitu PP36 tahun 2021. Nah, nanti Pak infonya akan ada rapat lagi ya? Rencananya hari Rabu besok kita akan mengundang Dewan Pengupahan yang keanggotanya terdiri dari unsur Serikat Pekerjaan 6 orang, Serikat atau unsur APINDO 6 orang, dan unsur dari birokrasi kurang lebih sekitar 13 orang. Pemerintah ini sudah ada hasil hari ini gimana? Hari ini mereka akan menunggu hasil dari penghitungan yang nanti akan dipormulasikan dan dirapatkan dengan Dewan Pengupahan. Nah, tanggal 23 November kita berencana menyelenggarakan rapat plenok terkait kebijakan pengupahan sebagai dasar dan bahan untuk Pak Bupati merekomendasikan ke Gubernur. Demikian, Hakim Abdul Aziz Radar Cianjur melaporkan.